Halo Sulis, bertemu lagi dengan Anjudi, bukan amasli, tapi sekitan dari Jugelis Indonesia Di vlog Anjudi, bakal coba bahas mengenai beberapa kartu baru lagi ya Yang pertama disini ada kartu baru untuk Super Heavy Samurai Dari V-Jump ya Super Heavy Samurai Constable, Monster Earth, Machine, Efek Monster, Level 4, Attack 500, Defense 1500 Saya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergeliran Efeknya dua, pertama jika kartuni panggimbal normal atau spesial summon Sobis sudah tambahkan 1 Face Up Machine, Pen Loom Monster dari ekstra deck ke tangan Efek kedua, jika tidak memiliki spell atau trap di graveyard Bisa korbankan kartu ini spesial summon 1 Earth Machine, Monster dengan 1500 attack atau kurang dari tangan atau graveyard Kecuali Constable lainnya Hmm Hmm, Yudi tidak melihat ada sesuatu yang menarik sih untuk si Constable sih untuk sekarang Karena untuk kartu-kartu barunya sendiri sih jauh lebih menarik dibandingkan dengan monster baru dari V-Jump ini ya Untuk si Super Heavy Samurai Ntar ya Yudi coba buka Edo Pro dulu Oke Nah, kebetulan jadi juga sudah sempat bikin deck Super Heavy Samurai Tapi kayaknya belum jadi upload gitu ya Belum jadi share kemungkinan Ntar lah kapan-kapan lah kalau sempat Jadi sebelumnya kita ada mendapatkan cukup banyak kartu baru Termasuk juga dengan ada 2 Pendulum Monster Nah, cuma Pendulum Monster ini juga tidak harus kita recover dari ekstra deck Karena mereka punya kemampuan untuk naruh mereka sendiri ke si Pendulum Zone Yang artinya si monster baru sudah muncul Ini harusnya sudah muncul sih Ini Yudi record tanggal 9 Soalnya harusnya sudah muncul Super Heavy Samurai Con... Mana dia? Level 4 nya dia Constable Sudah muncul ya Jadi si efek dari Constable ini sih Untuk si kartu-kartu baru dari Super Heavy Samurai Tidak terlalu membutuhkan si efek dari Constable Walaupun memang sekarang kan kita bisa search dengan sangat mudah ya Karena efek dari si Soul Piercer itu tidak limited activation Dan berkat kartu-kartu baru kita bisa menggunakan Soul Piercer ini Lebih dari sekali Mungkin 3-4 kali juga bisa Jadi kita bisa dengan mudah search si Constable Kita bisa Pendulum Summon juga ya Jadi kita bisa menggunakan efeknya untuk recover machine Pendulum Monster Tapi ya tidak begitu kepakai sebetulnya Dan ini pun kita bisa gunakan untuk special summon Tapi si Constable-nya sendiri bakal hilang dari field Walaupun memang untuk si Constable ini juga searchable ya Via efek dari si Ancient Gearbox Untuk Super Heavy Samurai sendiri memang mereka ini Ada yang menggunakan Ancient Gear Jadi yang digunakan adalah si ini ya Barista Barista bakal search si Ancient Gearbox Tapi kalau untuk di deck ini sih Jadi bakal gunakan untuk search si Infinite Rack Bisa ada antara 2 monster ini Tergantung dengan si combo peng yang kita lakukan Cuma ini pun bisa kita search ya Menggunakan efek dari si Ancient Gearbox Ya cuma gak tau Kalau misal menurut Sobolis kira-kira Apakah ada fungsi yang bisa membuat kombo Super Heavy Samurai bisa lebih oke Kalau misal ada silahkan coba komen di bawah aja Oke selanjutnya disini kita mendapatkan ada kartu baru untuk Dual Avatar Dual Avatar Lion and Voice Ah pun namanya unik ya Monster Warrior Vision Efek Monster Light Level 4 Attack Defense 0 Dengan material 2 Dual Avatar Monster Efeknya ada 2 Pertama kartu ini akan mendapatkan efek bergantung dengan Vision Material dengan nama asli Yang digunakan sebagai materialnya berarti ya Kalau misal menggunakan si Dual Avatar Empowered Conjoe Jika Dual Avatar Monster itu bertarung Attacknya akan menjadi 3000 pada Damage Calculation saja Ini berarti semua ya termasuk juga dengan si Ahun ini Kalau misal menggunakan Dual Avatar Empowered Mitsujaku Sekali per giliran lawan Lucky Effect So itu bisa target 1 kartu di field dan banish Efek 2 Jika monster yang di Vision Summon ini hancur Sublish bisa spesial summon 1 Dual Avatar Feast Yuhi Dan 1 Dual Avatar Feast Kokoku dari deck Dan jika dilakukan Mereka gak akan bisa hancur karena battle atau kart efek Wow Ini level 4 Tapi dia ini menggunakan si boss monster dari Dual Avatar ya Kalau misal kita pengen pakai efek pertamanya Kita lihat juga ya Dual Avatar Jadi gak terlalu ingat juga sih soal Dual Avatar Tapi kalau gak salah Itu adalah si boss monsternya ya Sudah muncul juga si Ahun di Edo Pro Nah ini ya Jadi kita kalau misal menggunakan si Conjoe Atau si Mitsujaku Kita akan mendapatkan efek tambahan Untuk si Ahun ini Tapi itu tidak wajib Nah cuma kalau misal kita menggunakan si Conjoe Berarti semua monster Dual Avatar kita tuh Bakal punya attack 3000 lah kurang lebih ya Ketika bertarung Ini bertarung doang kan ya Yes battle Jadi sekalipun kita tidak bertarung dengan monster lawan Kita nyerang langsung Itu kita bakal tetap membuat monster-monster kita jadi 3000 Yang artinya Kayaknya bakal lebih oke untuk ke Conjoe Kalau misal kita ingin langsung menghabisi life point lawan ya Di Glan Somu Tapi kalau misal kita di first turn gitu ya Mungkin ke si Mitsujaku Tapi Jadi sih cukup menyayangkan ya Kalau misal kita itu menggunakan si kedua ini Atau salah satu ke arah si Ahun Nah cuma Ahun ini mungkin kelebihannya adalah Kalau misal kita tidak memiliki Ada banyak vision monster Karena kan baik si Mitsujaku dan juga si Conjoe Ini efek terakhirnya tuh baru bisa kita pakai Kalau misal kita memiliki Dua vision monster atau lebih Jadi kalau misal kita punya salah satu Misal ada polymerization Atau misal kita bisa fusion summon Dan ada satu monster nganggur di tangan Kita bisa pakai si Ahun ini Atau Ini gak tau sih ini jadi iseng aja ya Ini kan soalnya kalau ancur tuh bakal bisa special summon Si dua monster ini ya Dan no monsternya adalah monster warrior Jadi mungkin ini bisa ke arah instant fusion Terus nanti ke arah Isolde Mungkin ya instant fusion Kita bisa ke arah kayak si Orbeez Scorpio Scorpio Kita bisa ke peralaman Orbeez Scorpio Terus ke Darlingtonia Cobra Nah ini kan bisa kita gunakan untuk search si instant fusion Ini bisa kita special summon pakai Kalenfire Blossom juga Jadi kita punya dua monster ini Instant fusion di tangan Kita bisa ke arah Aun ya Dari instant fusion Ini kan level 4 Terus misal kita bisa panggil kayak si Azalea gitu Ini kan light atau dark ya Ini adalah dark kita bisa ke Azalea Ancurin si Aun Terus kemudian kita bisa ke Kita bisa panggil dua monster ini Terus ke Isolde Mungkin Atau ini iseng ya Ini pemikiran iseng doang Kan kita bisa ke Cherubini Terus kemudian kita bisa ke Phantom Knights ya Rusty Bartish Misal somehow kita bisa panggil axis monster Kita panggil di tempat yang ditunjuk oleh si Rusty Bartish Yang artinya kita bisa ngancurin satu kartu di field Kita hancurin si Aun dan kita bisa mendapatkan Ada dua monster warrior Mungkin bisa ke Isolde lagi Ya mungkin gitu kali ya Penggunaan secara membabit butanya untuk si Aun Ya cuma kita butuh punya akses ke instant fusion Maybe Nggak tau juga Karena kan kalau misal Sekarang ke Halkyai VW sudah nggak bisa Jadi mungkin ke arahnya ke Isolde Oke Ya ini mungkin bisa dibilang oke untuk dual avatar Apalagi kalau misal kita kekurangan fusion monster di field ya Lebih baik mungkin ke arah si Lion and Voice aja Tapi hati-hati kalau misal kita punyanya cuma si ini doang nih Si Mitsu Jaku Karena ini attack defense nya 0 Next Disini kita mendapatkan ada S-Force Knight Chaser Link 1 Dark Cybers link efek monster attack labaratus dengan link arrow ke bawah Dengan material 1 non-link S-Force monster Hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu beramani sekali pergiliran Efek kedua pertama setiap monster lawan yang ada pada satu kolom yang sama Dengan S-Force monster kita itu nggak bisa menyerang monster di kolom tersebut Oke Efek kedua pada saat main phase inilah quick efek Selalu bisa target 1 S-Force monster yang sebelumnya kocok kedek Kemudian selalu bisa special summon 1 diantara S-Force monster yang ter-banish Memang untuk S-Force ini hampir semua monsternya kurang lebih itu memiliki efek yang kayak magnet gitu Jadi bakal ada sesuatu yang melibatkan perkoloman gitu ya Kita coba cek di Adobe Pro Kita clear aja ya S-Force S-Force Sebelumnya kita cuma punya satu link Oh link satunya belum muncul disini Kita punya satu link doang yaitu si justify Dan ini pun link 3 jadi cukup berat karena S-Force ini sebenarnya bisa sih kita untuk spam gitu ya Tapi perlu luck yang cukup tinggi Nah cuma ada beberapa monster yang memang mereka tuh bakal nge-banish Misalnya kayak si Oraphis ini dia bakal nge-banish satu S-Force card dari tangan Kalau misalnya lawan mengaktifkan monster di field mereka Dan kita bisa ngancurin si monster tersebut Nah berarti si kartu yang kita banishin itu kalau misalnya monster kita bisa panggil menggunakan si link 1 yang tadi ya Kurang lebih seperti itu Dan kalau misalnya kita coba gabungkan dengan si ini misalnya Chiyomaru Nah Chiyomaru ini kan hanya bisa nyerang yang di kolom tersebut Sedangkan si S-Force tadi itu bakal melarang menyerang yang satu kolom Jadi kalau misalnya ada dua-duanya berarti lawan tidak bisa nyerang sama sekali ya Dan mereka pun nggak bisa nyerang langsung Ya mungkin salah satu log kombonya begitu ya Ya cuma log kombo kayak gitu jaman sekarang sih sangat mudah untuk dihancurkan Beda kayak jaman dulu Oke next Dan disini kita mendapatkan ada Ebishka Wow Alubar The bestial Alubar Level 4 Dark Dragon Tuner Efek monster attack 1200 dengan defense 0 Saya dapat menggunakan efek kedua dari kartu berapa ini sekali pergeliran Efek yang ada dua pertama Kartu ini akan dianggap bernama Fallen of Albas ketika ada di field atau di graveyard Efek kedua Jika kartu ini di normal atau special summon bisa discard satu kartu Kemudian target satu dragon monster yang lawan kebelikan atau di graveyard mereka untuk mengaktifkan salah satu dari efek berikut Pilihan pertama kirimkan kartu ini ke graveyard dan jika lakukan ambil alih monster yang ada di field lawan sampai akhir dari battle advisory Pilihan kedua kirimkan kartu ini ke graveyard dan jika lakukan special summon monster tersebut dari graveyard ke field kita Oke jadi kita menculik ya kurang lebih ya menculik Oke bestial Alubar Sebelumnya kita itu punya bestial yang sinkro ya Dan kita memang belum punya monster level 4 yang tuner untuk ke arah sana Dan ternyata ini si tunernya ya si Alubar itu sendiri Mungkin judi bahasnya ntar aja kalian kita lihat yang selanjutnya dulu Disini ada Fallen of Argyros Aduh Ini nampak seperti sprite Tapi ya sprite yang masuk ke dalam Bestial Bestial apa judi lupa namanya Bestial Nah ini dia Lubeleon Nah itu seperti kayak Lubeleon Cangkangnya doang Terus dimasukin Sprite gitu ya Nah kayak sprite Blue Red Begitulah Jadi Jadi agak buta warna Bukan agak lagi Memang buta warna Jadi gak tau yang bagian mana aja Tapi kelihatan sih kayak ada spark-sparknya gitu ya Oke kita lihat Disini level 2 Dark Thunder Efek monster War Thunder juga ya Attack Defense 700 Sebelum itu bisa special summon Dengan efek pertama Dari kartu berama ini Sekali pergiliran Yang dapat menggunakan Efek ketiga dari kartu berama ini Sekali pergiliran Efeknya ada 3 Pertama Jika ada level rank Atau link 2 monster Di field Solute bisa special summon Kartu ini dari tangan Di antara kedua field Wow Efek kedua Link monster Yang menunjuk Kartu ini gak bisa Ngeaktifin efeknya Efek ketiga Pada Giliran lawan Dalam quick effect Bisa target Satu eksis monster Yang ada di field Detach sampai dengan Dua material Waduh Ini sih malah Lebih kepada Anti-sprite ya Kalau you dilihat ya Karena disini Tapi ini efek ya Sayangnya Kalau ini summoning condition Ini bakal oke Karena tidak bisa Di respon oleh Kayak si elf ya Karena kan Ini kita bisa panggil Di field lawan Dan ini kita bisa Panggil di tempat Yang ditunjuk oleh elf Jadi elf gak bisa Pake efeknya Cuma karena ini adalah Ignition efek Jadi mereka bisa Ngerespon dulu Dengan efek dari elf Dan mereka bisa Special summon Monster level 2 Dari graveyard Nah cuma untuk Efek ketiganya Sini oke Untuk going first Dan ini bisa kita gunakan Sebagai anti Gigantic sprite Gitu ya Karena kan Gigantic sprite Itu efeknya Ignition juga Jadi ketika mereka Manggil Kita bisa langsung Pake efek ketiga Dari si Argyros ini Untuk langsung Ngedetach Dua material Dari si Gigantic sprite Tersebut Ya Dan ini pun berarti Untuk monster level Rank dan link 2 ini Itu boleh di Kedua field Yang mau di field Kita boleh Mau di field Lawan boleh Kalau misal Untuk spreadnya Aja sih Kayaknya Ya If you control ya Semuanya ini If you control Berbeda dengan Si anti sprite Ya ini berarti Adalah monster Anti sprite Entahlah Next Disini ada Ice Jade Aegirin Run Waduh Another Aegirin Level 7 Water Aqua Tuner Efek monster Wah Tuner level tinggi Attack serumah ratus Dengan defense 2500 Hanya dapat menggunakan Efek pertama Dari kartu Bram ini Sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama Sulus bisa discard Satu Ice Jade Kart lainnya Atau Water Monster Special summon Kartunya Dari tangan Kemudian Sulutu bisa Special summon Satu Ice Jade Token yang merupakan Monster Aqua Water level 3 Attack defense 0 Wow Ketika token ini Ada di monster zone Pemain yang memanggilnya Tidak dapat Special summon Monster dari X-Rad Kecuali Water Monster Efek kedua Kartunya akan dianggap Menjadi Ice Jade Xenot And Neon Cradle Ketika Terequip oleh Equip Kart Wah Ini apa yang lupa Ice Jade juga adalah salah satu Yang kurang Begitu Dipake Jadi agak-agak lupa Namanya Dia dianggap Sebagai Oh Fieldnya Oh Baik Bagus 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 Cuma Memang Untuk Si Ice Jade Belum ada Kita kan kemarin Juga mendapatkan Ada satu Monster Sinkro level 10 Baru Jadi tentunya Untuk si Monster yang Tadi Fungsi utamanya Atau minimal Referensinya Adalah Untuk Manggil Sinkro Monster Yang baru Ini Yaitu Ice Jade Igerin Gimir Nah tapi Disini Kita terbatas Itu Hanya Manggil Water Jadi kita Bisa Manggil Link Monster Kita Bisa Manggil Exist Tapi Gak lah Yang paling Link Jadi Kita Bisa Gunakan Si Monster Ini Di Marinses Berat Ya Karena Kita Bakal Punya The Water Monster Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Si Coral Anemon Gitu Misal Atau Juga Kita Bisa Gunakan Di Kaya Mermel Karena Tentunya Si Efek Dari Si Ice Jet Igerin Run Ini Akan Memicu Kayak Dragoon Gitu Misal Jadi Kita Bisa Gunakan Efek Untuk Search Something Nah Cuma Tentunya Kalau Misal Kita Pengen Ke Sinkro Sinkro Ada Beberapa Pilihan Sebetulnya Termasuk Juga Dengan Si Sinkro Dari Sword Soul Level 10 Ini Juga Water Ya Ceng Atau Kalau Misal Kita Coba Lihat 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 Untuk Monster Sinkro Atributnya Water Level 10 Masih Ada Beberapa Tapi Kalau Aura Bahamut Tidak Bisa Karena Ini Harus Tuner Sinkro Monster Goti Oh Goti Harus Fish Sedangkan Ice Jet Itu Kayaknya Yes Bukan Fish Jadi Untuk Sinkro Kita Hanya Bisa Ke Ceng Dan Si Aigirin Jimir Untuk Saat Ini Tapi Tidak Untuk Kemungkinan Kita Juga Bisa Gunakan Ke Arah Link Ingat Lagi Yang Dibatasi Itu Kita Hanya Ke Water Monster Jadi Sebenarnya Untuk Si Aigirin Run Ini Termasuk Kartu Yang Bagus Sebetulnya Untuk Support Dari Water Deck Memang Itu Fungsi Utama Dari Ice Jet Ini Memang Oke Kalau Misalnya Kita Gunakan Support Kalau Misalnya Berdiri Sendiri Kita Bisa Gunakan Sebagai Deck Control Tapi Tipenya Si Board Kita Oke Next Disini Ada Guiding Wham The Viewer Toe Siapa Lagi Ini Jangan Jangan Si Coba Ada Satu Monster Dogmatica Dogmatica Ini Jangan Jangan Wetter Tapi Ini Mungkin Jadi Cartesian Tahlah Siapalah Pokoknya Ada Satu Wanita Lagi Disini Level 4 Light Spell Caster Tuner Efek Monster Attack Defense Rumor Ratus Kartu Ini Akan Selalu Dianggap Sebagai Kartu Dogmatica Dan Juga Kartu Despia Yang Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Berama Ini Sekali Pergeliran Efek Nya Dua Pertama Jika Kartu Dipanggil Menormal Atau Special Summon Bisa Kirimkan Satu Fallen Of Albus Atau Satu Kartu Yang Mention Dari Deke Graveyard Mantap Efek Kedua Jika Kartu Itu Ada Yang Meninggalkan Extra Deck So Bisa Target Satu Fallen Of Albus Atau Satu Monster Yang Mention Kecuali Drinya Sendiri Special Summon Dari Graveyard Special Summon Ini Oke Karena Ini Untuk Efek Kedua Berarti Guiding Quim Ini Harus Ada Di Field Cuma Kalau Misal Kita Melakukan Exist Fusion Itu Juga Dianggap Ada Kartu Meninggalkan Extra Deck Termasuk Kalau Misal Lawan Melakukan Tipe Summon Tersebut Termasuk Pendulum Summon Yang Dari Extra Deck Ada Kartu Meninggalkan Extra Deck Mau Masuk Ke Field Terkirim Graveyard Banish Itu Akan Memicu Efek Kedua Guiding Quim Guiding Quim Ini Bisa Manggil Fallen Of Albus Yang Artinya Efek Fallen Of Monster Lawan Oke Sia Nah Cuma Permasalahan Bukan Permasalahan Pertanyaannya Ini kan Kayaknya Belum Muncul Juga Guiding Quim Ini Nah Mention Ini Apakah Hanya Yang Ada Di Efek Karena Ada Banyak Sekali Kartu Yang Mention Fallen Of Albus Itu Ya Monsternya Juga Ada Sangat Banyak Sebenarnya Dan Dari Segi Kartu Kartunya Juga Ada Banyak Situ Ya Kalau Misal Kita Lihat Dari Monster Dulu Memang Ada Banyak Cuma Ada Beberapa Monster Fusion Yang Menggunakan Fallen Of Albus Sebagai Materialnya Dan Dia Tidak Mention Fallen Of Albus Pada Efek Contoh Misal Ini Monster Baru Albion The Something Dragon Ini Namanya Kepanjang Jadi Sebut White Albion Ini Apakah Bakal Ke Special Saman Kalau Misal Sebelumnya Kita Sudah Panggil Dengan Cara Yang Benar Kalau Misal Kayak Si Mirror Jade Ini Harusnya Bisa Kepanggil Karena Disini Dia Mention Fallen Of Albion Pada Efeknya Tidak Hanya Pada Vision Materialnya Ini Belum Pernah Cek Karena Belum Pernah Ada Kartu Yang Seperti Kuem Tadi Lampaknya Belum Ada Jadi Nanti Mungkin Kalau Misal Sudah Muncul Kartunya Nanti Coba Dicek Apakah Kayak Selain Dari Si Mirror Jade Ini Kalau Qualities Ini Jelas Karena Dia Mention Disitu Tapi Si Fusion Fallen Of Albas Tapi Kalau Yang Kayak Gini Ini Kepanggil Ini Juga Kepanggil Ini Kepanggil Berarti Pertanyaannya Lebih Kepada Si Alba Lenatus Alba Dia Tidak Mention Fallen Of Alba Selain Dari Fusion Material Lubeleon Juga Sama Si Albion Putih Juga Sama Kayaknya Albion Merah Pun Harusnya Sama Apakah Monster Monster Sebut Itu Bakal Kepanggil Dari Gryffier Atau Tidak Nanti Silahkan Coba Dicek Apakah Ikutan Terpanggil Atau Tidak Mirror Jade Yang Pasti Kepanggil Next Disini Ada Branded Etude Continuous Trap Card Hanya Dapat Menggunakan Efek Pertama Dari Kartu Bram Ini Pergeliran Efeknya Ada Dua Pertama Pada Geliran Kedua Pemain Solute Bisa Langsung Setelah Efek Dissolve Synchro Summon Menggunakan Monster Yang Sebagai Material Termasuk Salah Dragon Monster Bistial Banget Efek Kedua Bistial Banget Ketika Solute Menggunakan Bistial Monster Monster Yang Terkirim Ke Graveyard Lawan Karena Di Tribute Atau Digunakan Sebagai Ritual Summon Atau Digunakan Sebagai Material Untuk Materi Aduh Oh ya Ya intinya Digunakan Sebagai Material Untuk Fusion Synchro Atau Link Summon Itu Akan Terbeni Sebagai Gantinya Wow Makrokosmos Makrokosmos Jadi Makrokosmos Ya Semi Makrokosmos Karena Tidak Semuanya Tapi Hanya Berlaku Untuk Monster Dimensional Fissure Versi Continuous Trap Tapi Semi Tidak Semuanya Coba Ini Tentunya Membuat Lawan Kesulit Karena Lawan Tidak Bisa Recover Lagi Kartu Dari Monster Monster Dari 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 Mereka Adalah Deck Yang Lebih Kepada Exist Karena Disini Tidak Disebutkan Sama Sekali Exist Branded Etude Dan Yang Disinkro Summon Ini Boleh Apapun Yang Penting Melibatkan Setidaknya Satu Dragon Untuk Si Aluber Tadi Juga Dragon Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Si Aluber Ini Juga Kita Bisa Gunakan Sebagai Sinkro Material Untuk Manggil Summon Kalau Misalnya Kita Coba Berkaca Lagi Dengan Monster Monster Yang Sebelumnya Muncul Misalnya Si Bestial Bispater Tidak Ada Efek Yang Terbicu Ketika Special Summon Tidak Ada Sword Soul Juga Ada Tapi Kalau Sword Soul Dia Harus Pakai Non-tunernya Womb Yang Terbicu Kayak Si Chishow Teruang Terus Yang Sinkro Lagi Ice Jet Ini Juga Tidak Ada Efek Yang Terbicu Ketika Terspecial Summon Jadi Kalau Misal Untuk Yang Berkaitan Dengan Lore Fallen Of Alba Tidak Begitu Banyak Yang Bisa Memaksimalkan Efek Pertama Jadi Mungkin Untuk Efek Pertama Kita Bakal Memanggil Sinkro Monster Yang Lebih Baik Lagi Dibandingkan Dengan Sinkro Monster Yang Berkaitan Dengan Fallen Of Albas Oke Ada Cukup Banyak Untuk Kartu Fallen Of Albas Selanjutnya Disini Yang Terakhir Ada Trap 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 Siapa yang namanya Kok tiba-tiba lupa Oh iya Unchained Unchained kan mereka bakal Terbicu efeknya ketika terdestroy Jadi kita bakal punya Kelebihan Sekalipun kita terdestroy Nah cuma untuk si Trap Track ini Harus agak hati-hati ya Kalau misal kita gunakan di Trap Tricks Karena Trap Tricks itu Ada beberapa yang Bakal punya Proteksi terhadap Normal Trap Kalau untuk yang si efek monsternya sih Mereka hanya proteksi terhadap Hole-hole-an gitu ya Tapi kalau untuk kayak si link monsternya nih Bahkan ini oleh semua Trap Kalau misal mereka ini dipanggil Mau Link Show kan Semua Trap Continuous Counter Bodo amat Mereka bakal kebal Untuk si Apa namanya Existnya juga kurang lebih sama ya Jadi ketika mereka punya material Itu gak akan Kena dengan efek Trap Yang artinya Kalau misal kita mau pakai si Trap Track Terus misal kita Menarget Si link Atau Exist Monster Dari Trap Tricks Efeknya itu gak akan resolve Karena Ingat lagi Set 1 Normal Trap Ini Kalau sudah hancur Karena disini kan ada tulisan And if you die ya Jadi kalau tidak hancur Ini tidak terjadi Jadi hati-hati Jadi hati-hati ketika kita menggunakan si Trap Track ini Pada Trap Tricks Target Monster Trap Tricks Yang Dari main deck Atau target monster apapun Selain dari Trap Tricks Oke Ini salah satu kartu tambahan yang oke sih Untuk kita bisa mengakses Kartu lainnya Dari deck kita sendiri Oke Jadi mungkin itu aja Untuk update kali ini Ada cukup banyak ya Terutama Dari Albas Lore Itu sudah Banyak sekali Kartu yang muncul ya Dan Dari Albas ini sih Yang paling oke Menurut dia adalah si Airi Aigirin Atau yang Bisa dibilang Ini yang Paling jadi kepikiran Fungsinya untuk apa Untuk yang lain sih Mungkin Belum terlalu kepikiran Jadi fungsinya Kayak gimana Tapi kalau ini Sudah langsung kebanyakan sih Fungsinya Seperti apa Oke nanti kita Bakal bahas lagi Kalau misal ada Kartu baru dari Konami Sampai jumpa di video ini Dan jelah terus tulis Indonesia